Gudang Sembako dan Makanan Ringan di Desa Adirejo, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur terbakar, Sabtu, tanggal 20 April tahun 2024. Menurut informasi warga, kebakaran mulai diketahui sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Warga yang mengetahui kejadian itu pun lantas mengabarkan ke pihak Pamom Desa dan Tim Damkar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lampung Timur. Hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, api belum bisa dipadamkan. Tampak kobaran api dan kepulan asap hitam terlihat membubung tinggi. Kebakaran itu juga mengundang perhatian warga setempat. Camat Pekalongan Selamet Haryanto mengatakan, gudang yang terbakar itu baru berdiri dan belum berumur 4 bulan. Gudang tersebut merupakan drosir berbagai macam makanan ringan dan berbagai sembako seperti minyak makan dan bumbu dapur instan. Kapolsek Pekalongan AKP Yugo saat dikonfirmasi belum bisa memberikan pernyataan penyebab kebakaran terjadi. Pihaknya mengaku masih fokus melakukan pemadaman. Kata dia, setelah api padam, polisi akan memeriksa saksi-saksi yang ada di lokasi guna mengungkap penyebab kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara untuk kerugian materi, polisi belum bisa melakukan estimasi. Saat ini tim damkar BPBD Lampung Timur masih berupaya menjinakkan api yang semakin membesar dan menghamuskan bangunan gudang tersebut. Dua unit, satu dari Lampung Timur, unit water supply sudah tiba di lokasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.